Yang baik-baik, khusma sofa, da'amakadar, ambil yang jernih, buang yang teruk. Benarnya semua ibadah-ibadah itu intinya adalah ihsan. Merasakan pengawasan Allah SWT. Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh, dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari. Dibaca setelah subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga asar. Dibaca asar, dibaca maghrib. Dibaca maghrib, dijaga insya, dibaca insya, dijaga sampai besok pagi. Kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihatnya, engkau dilihat Allah. La ta'afuduhu sinatu wala na'um. Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayyum. La ta'afuduhu sinatu wala na'um. Lahu maafis samawati wa maafis awam. Man daladzi yashwa'indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma bayna ayrihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di depan. Tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya. Tidak ada satupun yang lolos daripada bimasha. Sesuai dengan kudrat, kera dan kehendak dan kuasanya. Wala ya'uduhu hifzuhumah wa huwal aliyyul azim. Dan dia tidak berat mengatur keduanya, lakit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah, di tepi bibir. Tapi dia adalah perenungan yang mendalam. Apa itu? Ihsan. Di dalam salat ada ihsan. Di dalam salawat ada ihsan. Di dalam umroh ada ihsan. Di dalam haji ada ihsan. Di dalam doa ada ihsan. Orang ketika berdoa, tangan dia angkat tinggi. Dalam keadaan khusyuk. Rabbana zolabna anfusana wa illam ta'ufir lana wa tarhamna lalakunanna minal khasir. Ihsan. Ihsan. Puncak daripada hidup ini adalah ibadah. Karena kata Allah wa makhalaqatul jinnah. Wal-insa illa li'amudun. Puncak daripada hidup ini adalah ibadah. Dan puncak daripada ibadah itu adalah ihsan. Maka kita disuruh ihsan. Man ahsanah. Siapa yang sanggup berlaku ihsan. Fima baqya. Pada sisa-sisa usia ini. Ghofirah laku. Maka diampunkan Allah SWT. Maka diampunkan Allah SWT. Maka diampunkan Allah SWT. Maka diampunkan Allah SWT.